Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semangat ya. Ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Muhaymin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Sebelum ke Bang Revli dan Bang Yanni Serta Rikan-Rikan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlight-nya. Pertama, ketika keterangan menteri itu tadi, dari panjang lebarnya keterangan menteri, ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi, bahwa menteri sosial menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura, tidak ada yang dalam bentuk barang. beras, itu tidak dikeluarkan oleh menteri sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick-off-nya bisa di awal, mulai awal bulan Januari. Di bulan Januari. Karena pertimbangan dari mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Mohaimin ini adalah adanya ketimpangan. Ketika pencairan, selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer ya, pencairan dalam bentuk natura, Nah, itu ada data yang kami peroleh, yang sudah kami ajukan di persidangan. Di bulan Januari 2024, jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023, di bulan yang sama, hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022, 3,5 T. Ada kepentingan apa? Yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Nah, kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya Sang Kutra, tapi kemudian itu diminta di stop oleh pembantu majelis. Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari terjunya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga masyarakat yang miskin. Terakhir, highlight yang terakhir, berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi, meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan, atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP, bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabu Griban, Prabu Gibran, dan penetapannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang kami, dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan disqualifikasi. Disqualifikasi pasangan calon. Nomor urut 2. Itu beberapa hal, kemudian selanjutnya diperdalam oleh Bang Ahmad Yani dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini, kami sungguh bahagia ya. Sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas. Bersemangat betul kami. Dan tidak nampakkan tanda-tanda kelemasan seperti itu. Atau bagaimana tadi dikemukakan seperti itu. Galsi, iya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini, ada hal-hal yang menurut saya kunci pokok persoalan. Inti dari bugatan yang kami ajukan, maupun bugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli, maupun argumentasi kami dalam posita, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba, diperdalam oleh yang mulia. Saya kira delapan hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam. Dan itu dikompirmasi secara langsung, argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali, pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis itu menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan, tapi jawaban yang dilakukan oleh Kementerian, saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu. Tidak menjawab pokok persoalannya sesungguhnya, dan tidak juga sesungguhnya membantah dari dalil kami seperti itu. Contoh, tadi sudah dikemukakan menyakut masalah Bansos. Itu masalah Bansos sih. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan, yang namanya undang-undang tentang Bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalilkan, bahwa dalam proses yang namanya di akhir, Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi oleh kita, bahwa tidak ada korelasinya, dengan argumen sebelumnya disebut Elino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks, bahwa ada Elino, tapi menitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda, antara dampak Elino, dan memitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah, juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu, menurut saya, apakah yang dilakukan, ya kan dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu, sesuai dengan tosi, tugas dan fungsi, sebagaimana dikemukakan, ditanya oleh Pak Arief, saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret, pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Bagaimana bisa, Pak Muhajir bisa menjelaskan, kehadirannya di dua tempat, itu membagi-bagikan, ikut membagi-bagikan sembako itu sendiri, dalam konteks kursi dia itu sendiri. Kan koordinasi, ya kan sinkronisasi, dan dia langsung masuk hal-hal yang bersifat praktis, tidak memberikan jawaban, yang akurat, yang tegas. Begitu juga Pak Erlangga, tidak memberikan jawabannya tegas, bahkan terkesan apologia. Tak kalah ditanya, apa hubungannya, dan masalah kepatahannya, dia menjawab, ya yang jelas kantongnya, bukan kantong berwarna kuning. Saya kira ini cara, ya kan, ada cara debat, ya yang dari sejak dulu, untuk menghindar. Itu adalah ilmu debat, untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti, pokok persoalan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik, saya kira, kalau memang korelasinya, untuk mitigasi, Pak Erlangga menyatakan, kenapa harus memberikan bansos, pada durasi waktu, yang tadi dikemukakan itu, dalam rangka, untuk stabilisasi harga. Bagaimana, fungsi pemerintah, untuk menstabilisasi harga. Faktanya, nah ini fakta, pada waktu, yang telah disebutkan, untuk durasi, apa nama, stabilisasi harga, sebagaimana, ahli kami menunjukkan, justru, dalam sejarah publik ini, harga beras melambung tinggi. Seperti itu. Jadi, ini kontras, apa yang diomongkan tadi, terjadi anomali. Pada satu sisi, dia ingin menyatakan, bahwa apa yang dilakukan ini, dalam rangka stabilisasi harga, pada kenyataannya, harga melambung tinggi, sepanjang ada sejarah publik Indonesia ini. Juga, dia tidak bisa menjawab juga. Dia menjawab, hanya sekilas, ya kita kalau tidak cukup, ya kan, berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita, kenal El Nino itu, kami menyatakan, kebutuhan kita tidak banyak. Ahli kami ya, menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton, tapi adalah di, ya, 6 juta ton, tapi yang diimpor, hampir mendekati 3 juta ton. 3,6. Nah, 3,06. Artinya ada selisih, yang cukup banyak, yang itu tidak dijawab. Kalau selisih waktu banyak, itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga, harusnya, logisnya, harga tidak naik, sampai begitu tinggi. Nah, itu yang menurut saya, apa namanya, tidak dijawab. Kalau Ibu Risma, saya kira mengkompirmasi, inilah menyakut, tata kelola pemerintahan kita. Kan seharusnya ada kementerian-kementerian, yang sudah diberikan mandat, untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Tapi Ibu Risma menyatakan, bahwa, dia tidak pernah memberikan bansos itu, dalam bentuk yang namanya, natural. Langsung transfer. Ini apa artinya? Tidak ketemu. Tidak ada media, tidak ada ketemu. Dan itu juga tidak bisa menjawab, pertanyaan salah satu wakil. Apakah ini dalam rangka, untuk so sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Pak Harip ya, Majelis Harip itu, apakah pemberian-pemberian ini, sekarang ini yang selalu di, 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 di publikasi itu, dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Tidak juga dijawab dengan tuntas seperti itu. Nah, yang terakhir saya kira, yang saya ingin sampaikan, dalam konteks keterangan tadi, di KPP, di KPP ini kan kita sama-sama, kita sudah dapat keputusan di KPP. Kita sudah baca keputusan di KPP, dan kita sudah menghadirkan juga, pihak yang terlibat dalam proses di KPP itu sendiri. Memang, ketua di KPP tidak menjawab, secara tugas, karena ini terangkut masalah etik dia. Tapi ada kata kunci, yang dikemukakan oleh ketua di KPP itu, ini jelas-jelas ada ketidakpatuhan, terhadap proses yang ada. Yaitu ada keputusan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya, ya kan, ditindaklanjuti, tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, itulah yang disebut adalah, tidak melaksanakan tugas dan pokok KPU itu, apa, bersandarkan pada nilainya, dan aturan dari KPU itu sendiri. Nah, ada yang lebih penting lagi, tak kalah dikejar pendalaman, kalau tidak salah, Hakim Yusak ya, Daniel ya, yang menyatakan, sudah ada perubahan, baru berdasarkan peraturan juga, setiap aturan-aturan KPU itu, wajib yang namanya, diponsultasikan dan diundangkan. Nah, ini yang, yang menurut saya, setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh Mahkamah, wajib ditindaklanjutkan, wajib untuk dilakukan konsultasi, dan wajib untuk diundangkan. Di persidangan, di KPP yang kita dapat, tapi tidak disampaikan di sini, keputusan itu, bahwa proses itu tidak dilalui oleh KPP. Oleh karena itulah, maka dia diberi peringatan keras, dan terakhir. Ditanya, kenapa dia terakhir-terakhir, terus kan, dia hanya menunjukkan masalah kualitas, kesalahan itu. Kami menurut kami, itu yang menurut kita, kalau sudah terakhir, berarti sudah tidak ada terakhir lagi. Harusnya, kan, apa kata hakim, kenapa tidak dibuang saja? Ya kan? Apa bahasanya hakim itu? Dimpaskan apa dibuang? Kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara kogit. Nah, akhirnya, secara menyeluruh, dari persidangan awal, dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari bukti-bukti, tinggal nanti memang, menurut saya, yang mulia memberikan kesempatan juga pada kami. Belum pernah ada juga, kan, terobosan juga ini. Ini menunjukkan, bahwa peradilan ini, tidak hanya peradilan kuantitatif, sebagaimana didalilkan, hanya mengukur, sengketa-sengketa hasil. Buktinya, kita bisa juga memberikan penilaian, respon, terhadap beberapa keterangan oleh Menteri ini, dalam kesimpulan kami. Insya Allah, akan kami rumuskan, ya kan, kesimpulan ini, dan menjadi lebih tajam lagi, sebagaimana, yang telah kami ajukan dalam permohonan kami. Dan insya Allah, kami yakin betul, ini memang Jumat yang berkah. Mudah-mudahan, persoal, karena penilaian kami, insya Allah, dijawab dan dikabulkan. Terima kasih. bila yang tak diudahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jumat. Keren. Jadi, kawan-kawan semua, saya gembira ya, hari ini, sudah berakhir sidangnya, dan kita, hanya akan menyiapkan kesimpulan. tapi, kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan, dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Nah, dan boleh juga menanggapi, apa yang terjadi tadi. Oke, saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa, kawan-kawan semua, permohonan 01 itu, petitumnya adalah, diskualifikasi terhadap 02, atau setidak-tidaknya, diskualifikasi terhadap Gibran. Dan, diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Seluruh Indonesia. Jadi, kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan, dan lain sebagainya, itu omong kosong. Bullshit. Omon-omon. Kenapa begitu? Ingat nggak? Waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters, bisa memilih, itu pada tanggal 6 Juli 2009, dan kemudian, pilpresnya 8 Juli 2009. Bayangkan. Itu putaran pertama. Memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah, ini baru bulan April. Jadi, masih jauh ke Oktober. Kalau kita bicara, akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung, petitum tersebut, atau permohonan tersebut, kami memulai dengan, satu pendekatan, yang berangkali tidak lazim, bagi permohonan sebelumnya. yaitu kami hanya menekankan, dan hanya mengutamakan, aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan, angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu, didapat dari kecurangan. Yang tidak saja, dalam proses pemungutan, dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke. Dan, pintu, itu sudah terbuka, bagi kami. Yaitu bahwa, MK sudah kembali menegaskan dirinya, bahwa mereka adalah, pengawal konstitusi. The guardian of the constitution. Dan itu putusan 2004, hingga 2019. Kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan, itu soal lain. Kenapa? Karena permohonan terdahulu itu, tidak convincing. Tidak meyakinkan. Nah permohonannya ini, insya Allah, sangat meyakinkan. Ya. Karena itu kami yakin bahwa, peluang besar untuk dikabulkan. Insya Allah. Amin. Amin. Kalau wartawan ada yang mengaminkan, langsung 100%. Semua ahli, yang diajukan pihak terkait, berusaha mengatakan, eh, Mahkamah Konstitusi, Anda cuma hitungan, hitungan saja, hitungan, hitungan saja. Tapi, sebelum, ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu sudah batal. Batal dengan putusan terdahulu, dan batal dengan pernyataan, Hakim Konstitusi sendiri. Oke. Dalil pertama, saya tidak akan mengumpulkan 11 dalil, cuma 3-4 dalil saja. Dalil pertama, bahwa, penetapan Gibran, sebagai, Wakil Presiden Prabowo Subianto, calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, itu, menurut kami, bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Melanggar hukum, artinya melanggar peraturan perundang-undangan, dan melanggar juga konstitusi. Melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil, serta KPU yang harusnya mendiri. Ada dua hal di sini, sekaligus menjawab dalil kedua, yaitu, sudah, ekspresi sferdis, bahwa memang ada pelanggaran, karena PKPU, sebagai, dalam tanah kutip, hukum acara, pendaftaran tersebut, itu tidak diubah. dan, diperkuat dengan, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, yang mengatakan, putusan MK itu ada, yang self-executing, dan non-self-executing. Self-executing itu adalah, langsung bisa diterapkan, tanpa diperlukan adanya, tindak lanjut, berupa misalnya, pembentukan peraturan pelaksana, atau, perubahan peraturan pelaksana. Tapi ada non-self-executing. Dan kami yakin, yang dimaksud, yang mulia Arief Hidayat, non-self-executing itu adalah, termasuk, putusan MK nomor 90, yang itu pun kontroversial. Yang itu pun, yang kata yusri kontroversial. Yang katanya, harus diubah. Ada penyelundupan hukum. Tidak ada waktu, bagi, KPU untuk, mengubah PKPU-nya, karena, waktu tinggal 4 hari lagi, dan bagaimana konsultasi dengan DPR, karena DPR sedang reses. Itu kata Prof. Yusrin. Yang kemudian, berbeda, sebelum dia menjadi kuasa hukum 02, dan berminat menjadi wakil presiden, pada waktu itu. Kita bukan anak kecil, ya kan? Semua ada kepentingannya, kan? Nah, tetapi, ternyata, betul apa yang dikatakan Prof. Yusrin itu. Tapi yang dulu, ya, jadi memang dalil pertama terbukti. Dalil kedua, tidak independennya, KPU, atau penyelenggara pemilu yang lainnya, terbukti juga. Paling tidak, dari kasus, terkait dengan penetapan Gibran Raka Buming, terlihat bahwa, KPU memang sengaja, untuk memancing, agar, ayo, 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 mendaftar, mendaftar, dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham, bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? paham mereka. Tetapi, karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan itu, itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi, melakukan penyelundupan, dari saksi, yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah, dia mengajukan, perubahan peraturan KPU itu, kepada dirjen perundang-undangan, tanpa konsultasi DPR. Fortunately, ditolak oleh dirjen perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa, KPU tidak independen. Padahal, apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tetapi, karena tidak ada waktu, untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut, belum bisa kami laksanakan. Karena, kalau pun kami laksanakan, akan cacat, prosedural, seperti yang dikatakan, Yusri Liza Mahendra, akan dipersoalkan orang. Dan terbukti. Iya kan? Akan dipersoalkan orang. Implikasinya ada, persoalan-persoalan seperti ini, dan itu bisa inkonstitusional. Maka, dalil kami, ya setidaknya, ada, penyelenggar pemilu yang tidak independen, from the beginning, itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Terlihat betul bahwa, Bawaslu, itu tidak memproses, hal-hal yang memang jelas-jelas, merupakan pelanggaran. Seperti misalnya, yang namanya mobilisasi, aparat desa. Kemarin ada PJ, wali kota Bekasi. ternyata, pernah juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum, bahwa PJ ini, atau kegiatan itu, menguntungkan, atau dimaksudkan untuk, menguntungkan, paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang pengetahuan saya, ada gak? Enggak ada. Enggak ada ya? Jadi tidak ada putusan, yang mengatakan bahwa, itu menguntungkan paslon 02, dengan melanggar undang-undang. Nah ini menunjukkan bahwa, ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DKPP? Ketidaknetralan DKPP, yang juga terbukti adalah, walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif, Anda bayangkan, ada ketua KPU, lima kali melanggar, dihukum, karena melakukan pelanggaran kode etik. Tiga diantaranya, berat. Dua, peringatan, berat, dan terakhir. Satu, peringatan berat saja, tapi tidak ada terakhirnya. Yang terakhir, yang Irman Guzman itu. Anda bayangkan, ini Hakim Konstitusi, di sini Ketua MK, sekali melanggar, langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak, sebagai Ketua KPU. And then, pertanyaannya, ada apa? Apakah karena, mereka di backup oleh kekuasaan, dan, perintah kekuasaan, yang telah pertahankan, ini juga bersoalan. Maka, saya katakan, dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain, misalnya, Bansos. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya, Bansos itu, jangan dilihat, Bansos itself, tapi itu adalah, bentuk dari, cawe-cawe Jokowi. Jadi, Bansos, cawe-cawe Jokowi, itu harus disatukan, menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi, jangan berdiri sendiri. Jadi, apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan. Itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar Bansos yang digelontorkan. Bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak. Tetapi, apakah ada perencanaan kejahatan pemilu, untuk memenangkan paslun tertentu, dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi, yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran Bansos. Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri, dan juga dari sidang kemarin, maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah, kenapa kemudian timingnya, itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana. Kenapa kemudian realisasi Bansos itu, meningkat tajam, dari 5 triliunan, 5,88 triliun, tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih, pada bulan Januari. Kan tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan, kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi, kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa, apa yang kami dalilkan tersebut, terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan, dalam Pilpres kali ini, come on. Kita selalu membuka, menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri, dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan Paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita, hanya untuk kepentingan saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu, kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita menang. Amin. Oh iya, minal aydin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dua hari lagi mudik kita. Terima kasih ya. Menang banyak atau menang tipis? Saya bukan Hotman Paris Utabea. Yang paling penting menang. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Oh, juga. Kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersibuk-sibuk, ya kan? Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Cuma apresiasi saja. Kalau memberikan makan juga sedang puasa sebagian, kan? Tetapi, mudah-mudahan geripaya kita semua, nanti akan diganjar oleh MK. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia. Untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi! Terima kasih.